Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dias Setiawati, nomor hadir 10 dari kelompok 7 kelas A Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan dari proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Framing Informasi Mengenai Seks pada Remaja di akun Instagram at tabu.id Latar belakang dari penelitian kami adalah adanya framing mengenai pendidikan seks melalui media sosial Di mana pendidikan seks sendiri didefinisikan sebagai program luas yang bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi kesehatan seksual Dengan memperoleh informasi, nilai-nilai tentang identitas, hubungan, dan keintiman Pendidikan seks ini juga perlu diberikan secara baik dan benar dengan memperhatikan proporsi sesuai dengan kebutuhan dan usia Apalagi kepada para remaja Tidak hanya sekedar memberi tahu, namun secara terbuka dan realistis dalam membahas mengenai permasalahan seksualitas sehingga dapat membantu para remaja merefleksikannya Di usia remaja, seseorang akan mulai mengalami perubahan-perubahan jasmania yang berkaitan dengan proses pematangan jenis kelamin secara biologis Selain itu, pada fase remaja juga akan terlihat perkembangan kepribadian, psikoseksualitas, intelektual, dan emosionalitas yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa yang rentan terhadap segala bentuk pengajaran Di mana mereka senang mencoba hal-hal baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Hal ini mengharuskan para orang tua harus lebih memperhatikan lagi agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas Hal ini dapat dilakukan dengan adanya edukasi seks yang cukup baik dan benar Saat ini ada berbagai cara dalam memberikan suatu edukasi Yaitu salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada melalui media sosial Menurut Statista, tahun 2020, di Indonesia sendiri sebesar 6,2% pengguna internet adalah remaja laki-laki Dan sebesar 7,1% adalah remaja perempuan Fungsi edukasi pada media berhubungan dengan isi informasi yang bersifat mendidik Dan memberi pemahaman kepada masyarakat Informasi mengenai seks pada remaja dapat muncul dalam berbagai platform di media sosial Salah satunya yaitu akun di media sosial Instagram yang berfokus dalam memberikan informasi mengenai seks Ialah akun AddTabu.id Di mana akun AddTabu.id ini juga menjadi fokus penelitian kami Akun AddTabu.id ini merupakan sebuah akun yang menyediakan informasi mengenai pendidikan seks Dengan mengunggah konten-konten yang membahas tentang seks dan kesehatan reproduksi Dalam mengedukasi, AddTabu.id juga melakukan framing Yaitu bahwasannya pendidikan seksual itu merupakan hal yang penting dan perlu Dan tidak perlu dianggap Yang perlu diketahui dan tidak perlu dianggap tabu lagi oleh para masyarakat Fokus penelitian dari penelitian kelompok kami yaitu Memfokuskan pada bagaimana framing informasi mengenai pendidikan seks Pada anak remaja di akun Instagram AddTabu.id Lalu tujuan dari penelitian kami yaitu Ingin lebih dalam mengetahui bagaimana framing informasi mengenai seks pada anak remaja Dan manfaat penelitian kami terdapat dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis Untuk manfaat akademis yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pada bidang ilmu komunikasi Khususnya mengenai framing di media sosial Lalu manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi acuan praktisi ilmu komunikasi Khususnya mengenai framing di media sosial Dan juga dapat menjadi edukasi terhadap masyarakat Khususnya orang tua mengenai adanya framing informasi mengenai seks di media sosial Terima kasih sekian bab satu dari proposal penelitian kami Selanjutnya bab dua akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Ya lalu selanjutnya ada landasan konseptual Yang pertama kami membahas teori konstruksi realitas Berada dalam teori faktor sosial dan definisi sosial Teori ini merupakan standar yang penting dari teori ini manusia dianggap sebagai produk dari masyarakat Semua hal dari tingkah laku, tindakan, dan persepsi manusia bersumber dari masyarakat Kemudian pada definisi sosial Manusia membentuk masyarakat Manusia melakukan pemaknaan dan membentuk masyarakat Manusia di sini membentuk realitas, menyusun intuisi, dan kemudian norma yang berada dalam kehidupan masyarakat Media pada hak-haknya adalah mengkonstruksi realitas Media adalah hasil dari pekerja media dalam mengkonstruksi berbagai realitas Di antara realitas sosial dengan demikian seluruh isi media masa adalah suatu realitas Yang telah dikonstruksikan di dalam bentuk wacana yang bermakna Namun, isi setiap media masa tentunya dapat berbeda-beda Tergantung pada bagaimana media tersebut mengkonstruksikannya Media selalu menyampai berbagai peristiwa-peristiwa dan segala hal yang terjadi Maka tugas media adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang hendak disiarkan Media juga berperan sebagai agen konstruksi Pandangan konstruktifis mempunyai ruang yang berbeda jika dibandingkan dengan pandangan positifis dalam melihat media Media bukanlah sekedar saluran yang bebas Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas Lengkap dengan pandangannya, bias, dan pemihakannya Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas Munculnya pandangan atau anggapan tentang suatu hal dari media Terut mempengaruhi persepsi dari masyarakat yang melihatnya Hal ini berakibat terbentuknya suatu framing Dan kemudian framing ini terjadi anggapan yang akhirnya menyebar dan dipahami oleh banyak orang Meski fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif Melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media ataupun nulisnya Atau dapat juga dari anggapan miring beberapa orang Saja yang memang tidak terlalu menguasai ataupun tidak tahu tentang makna yang sebenarnya Jadi, dapat dikatakan bahwa media selalu terlibat dalam usaha-usaha membuat peristiwa yang acak Dan kompleks menjadi suatu hasil pandangan yang diusahakan sedemikian rupa Sehingga membentuk suatu framing Melalui ulahian tersebut, peneliti dapat memahami bahwa media tidak hanya berperan sebagai saluran informasi Melainkan juga sebagai agen konstruksi atas realitas yang disajikan lewat pemberitaan Media sosial berpotensi besar dalam memberikan informasi serta sebagai saran hukum dengasi Media masa menjadi sebuah perantara soalisasi Framing atau pembingkaian menjadi hal yang cukup banyak diperbincangkan ketika membahas media masa atau media online Framing adalah sebuah proses di mana membuat sebuah informasi ini lebih tampak, menarik, serta mudah diingat Pembingkaian yang terjadi dapat dibentuk dalam kata kunci, konsep, simbol yang tertera dalam sebuah informasi Selanjutnya, framing ini sendiri merupakan usaha pemahaman terhadap perspektif seorang jurnalis dalam memproduksi sebuah berita Bagaimana cara pandang jurnalis tersebut akan menentukan fakta yang dipergunakan Bagian mana dari fakta tersebut yang akan dipelonjolkan atau bahkan tidak dipakai sama sekali Pemahaman ini berhubungan dengan bagaimana kenyataan atau realitas yang terbentuk dan dibangun oleh media Setelah kami mencari tahu dan mempelajari berbagai jenis teori analisa framing Seperti teori analisa framing Robert Edman, Murray Edelman, John Danpan, dan beberapa teori ahli lainnya Kami sebagai peneliti memilih analisa framing milik Robert Edman untuk dijadikan sebagai metode analisis dalam penelitian ini Teori analisa framing Robert Edman dirasa paling sesuai untuk digunakan karena Edman ini menganalisis sebuah berita berdasarkan elemen-elemen tertentu Dari elemen-elemen ini nantinya akan terlihat fakta yang ingin ditonjolkan dalam berita oleh penulis berita tersebut Seperti yang dijelaskan sebelumnya, elemen-elemen dalam analisis framing milik Robert Edman ada empat Yaitu pertama ada defining problem atau membuat kita melihat bagaimana suatu masalah atau itu dipahami oleh penulis itu sendiri Yang kedua adalah diagnosis causes, diagnosing causes maksud saya Di elemen kedua ini mereka akan menentukan bagaimana masalah atau itu dipahami Dan apa atau siapa penyebab dibalik terjadinya masalah atau itu tersebut Yang ketiga adalah moral judgment atau pemberian penilaian dari segi moral untuk menyokong argumen terhadap masalah atau isu tersebut Dan yang terakhir, yang keempat adalah treatment recommendation atau upaya mencari solusi dari masalah atau itu yang sedang kita hadapi Selanjutnya, kami juga menemukan penelitian terdahulu yang judulnya serupa dengan judul penelitian kami saat ini Pertama ada framingmediaonlinetribunews.com terhadap sosok perempuan dalam berita video pornografi di Depok Di sini mereka menggunakan metode analisis framing admin yang sama dengan kami Namun objek penelitiannya berbeda yaitu mereka meneliti berita di portal berita online yaitu tribunus.com Selanjutnya adalah media dan pandemi frame tentang pandemi COVID-19 dalam media online di Indonesia Mereka juga menggunakan analisis framing admin namun lagi objek penelitiannya yang berbeda Yaitu mereka meneliti media online kampas.com dan detik.com Penelitian serupa yang selanjutnya ada judulnya analisis framing pemberitaan politik capres dan cawapres di media sosial akun detik.com Di sini juga mereka menggunakan analisis framing admin namun sekali lagi objek penelitiannya yang berbeda Yaitu mereka meneliti media sosial at detik.com Sementara kami adalah meneliti akun Instagram at tabu.id Nama saya Risma Hasna nomor hadis 35 dari kelas A Metode penelitian dari kelompok kami ini adalah kami menggunakan analisis isi Dikarenakan kami meneliti framing dari akun etabu.id Jadi kami meneliti hal tersebut menggunakan metode penelitian analisis isi Dimana analisis isi ini merupakan studi dari komunikasi manusia yang terkam Seperti buku, lukisan, website, atau media sosial Lalu pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah Dikarenakan kami menggunakan teori framing admin Dimana dalam teori framing itu ada pembentukan konstruksi realitas Jadi pendekatan yang kami rasa lebih cocok untuk penelitian kami adalah Pendekatan konstruktivisme Selanjutnya ada strategi penelitian Dikarenakan pada penelitian ini ingin melihat framing atau pembingkayan Maka strategi yang sesuai adalah strategi analisis framing Dimana framing itu merupakan pembingkayan Dan merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk menunjukkan hal-hal yang dianggap penting Lalu jenis penelitian kami adalah jenis penelitian kualitatif Lalu unit analisisnya adalah salah satu unggahan di akun instagram etabu.id yang berjudul Pendidikan seksualitas komprehensif untuk anak dan remaja Apa saja yang remaja usia 12-15 tahun perlu ketahui terkait perilaku seksual Berikut adalah unggahan yang ingin kami teliti Dimana dalam unggahan ini terdapat beberapa slide atau beberapa foto yang berbeda Bisa dilihat di sebelah Selanjutnya adalah metode pengumpulan data Jadi metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang ada pada akun etabu.id yaitu berupa unggahan-unggahan yang tadi Selanjutnya adalah kehafsahan penelitian Di dalam penelitian ini untuk melihat kehafsahan data peneliti menggunakan triangulasi Dimana menggunakan berbagai sumber, metode investigasi, serta teori yang menyediakan bukti-bukti dari kehafsahan Selanjutnya ada coding dari penelitian kami Seperti yang dapat dilihat di sebelah ini Ada informasi mengenai seks pada anak remaja Lalu ada akun Instagram metabu.id Lalu ada analisis framing Robert N. Edman Dimana di dalam analisis framing itu ada beberapa elemen atau indikator Yaitu define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation Yang hasilnya itu akan menghasilkan konstruksi realita informasi mengenai seks pada anak remaja Lalu masuk ke dalam bab 4, hasil dan diskusi Nah hasilnya ini terdapat beberapa konten dalam satu unggahan Nah konten pertama itu dapat dilihat Ini tertulis ada pendidikan seksualitas komprenasi untuk anak remaja Lalu teks di bawahnya ada Apa saja yang remaja usia 12-15 tahun perlu ketahui Disini terlihat headlinenya adalah pendidikan seksualitas komprenasi untuk anak remaja Lalu di postingan kedua Di slide selanjutnya itu ada poin-poin dari judul yang ingin mereka bawakan Yaitu poin pertama itu ada pembahasan siklus respons seksual adalah Bagaimana tubuh bereaksi secara fisik terhadap stimulasi seksual Lalu dilanjutkan dengan penjelasan dari poin yang mereka sampaikan Selanjutnya ada juga poin kedua yaitu Terdapat berbagai macam mitos dan miskonsepsi tentang perilaku seksual Dalam setiap komunitas budaya atau generasi Lalu di bawahnya juga ada penjelasan Nah yang ketiga juga ada poin lagi yaitu Mengambil keputusan yang bertanggung jawab Sangat penting ketika mereksikan perilaku seksual Dimana di bawahnya juga ada teks yang berisi penjelasan dari poin di atas Lalu di postingan selanjutnya juga ada poin keempat Yaitu terdapat beberapa cara untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif Dari perilaku seksual terhadap kesejahteraan dan kesehatan remaja Lalu di bawahnya juga ada penjelasannya Contoh-contohnya cara-cara Lalu di poin selanjutnya juga ada poin kelima Aktivitas seksual transseksional Baik melalui pertukaran aktivitas seksual dengan uang atau barang Dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan remaja Dan di bawahnya juga ada penjelasan dari poin yang disampaikan Lalu selanjutnya juga ada postingan terakhir Sebagai penutup juga Dimana di dalam postingan ini terlihat Ada beberapa kata-kata yang menjadi highlight Yaitu adalah Pendidikan seksualitas komprehensif merupakan hal penting Yang harusnya dipahami oleh semua orang Tidak terkecuali anak dan remaja usia 12-15 tahun Lalu di bawahnya juga ada hal yang di bold atau yang ditebalkan Yaitu adalah Pendidikan seksualitas komprehensif membantu anak dan remaja Memiliki pengetahuan yang benar dan mampu bertindak sesuai dengan pemahamannya Nah pembahasannya adalah untuk melihat framing Kami menghubungkan dengan elemen-elemen framing Yaitu pertama ada judul postingan Judul postingannya itu adalah Pendidikan seksualitas komprehensif untuk anak dan remaja Apa saja yang remaja usia 12-15 tahun perlu ketahui terkait perilaku seksual Lalu di elemen defining problem Kami menemukan yaitu perilaku seksual melakukan remaja Lalu di elemen diagnosing causes Kami menemukan pendidikan seksual komprehensif merupakan hal penting Yang harus diketahui semua orang tidak terkecuali remaja Lalu di bagian moral judgment Kami menemukan yaitu pendidikan seksualitas komprehensif Membantu anak dan remaja memiliki pengetahuan yang benar Dan mampu bertindak sesuai pemahamannya Lalu di treatment recommendation Kami menemukan bahwa pendidikan komprehensif Mengenai seksualitas perlu digencarkan edukasinya Terhadap remaja Sehingga remaja dapat memahami hal tersebut dengan baik Lalu hasil diskusinya adalah Dari penelitian ini Dari unggahan yang berjudul Pendidikan seksualitas komprehensif untuk anak dan remaja Apa saja yang remaja usia 12-15 tahun perlu ketahui Terkait perilaku seksual Dipaparkan topik utama yang mengenai perilaku seksual Dilakukan oleh remaja Serta dibentuknya framing bahwa Pendidikan seksual komprehensif merupakan hal yang penting Untuk diketahui semua orang tidak terkecuali remaja Akun Tabu ID membingkai bahwa informasi mengenai seks pada remaja Adalah hal yang harus dibicarakan dan dipahami Akun yang Tabu ID pandangkan ini Juga berusaha mempertahankan objektifitasnya Dengan menggunakan data-data yang terpercaya dalam informasi yang dipaparkan Akun Tabu ID juga dalam menggunakan ini Membangun konstruksi realistis Asli dengan mengurangi subjektifitas pada isi dari unggahan ini Dengan objektifitas serta informasi yang bersumberkan dari sumber-sumber yang kredibilitas Akun Tabu ID dalam unggahan yang berjudul Apa saja remaja usia 12-15 tahun perlu ketahui terkait perilaku seksual Mampu memberikan pembingkai yang objektif Dan terpercaya dalam informasi mengenai seks pada anak remaja Ya, lalu dari bab 5 Yaitu kesimpulan dan saran Nah, pertama dari kesimpulan yang telah kami dapatkan Yaitu dari framing yang dilakukan oleh Akun Tabu ID Dalam postingan mengenai informasi seks pada remaja Dapat dilihat bahwa Akun Tabu ID ini ingin mengedukasi remaja Dan berpendapat bahwa pendidikan seksual konferensif Sangat penting untuk diketahui oleh semua orang tidak terkecuali oleh remaja Menurut Akun Tabu ID, pembahasan mengenai seksualitas pada remaja Ini bukanlah hal yang tabu dan diperlukan oleh edukasi lebih dan pemahaman mendalam pada remaja Mengenai hal tersebut untuk menghindari perilaku seksual yang berpengaruh negatif Akun Tabu ID juga terlihat mempertahankan objektifitasnya Dengan membentuk argumen berdasarkan data-data yang akurat dan dari sumber-sumber terpercaya Lalu kemudian saran Saran dari kami adalah untuk melihat bagaimana framing yang dilakukan oleh Akun Instagram Tabu ID Secara keseluruhan disarankan untuk meneliti semua unggahan serta aspek yang ada dari Akun Instagram Tabu ID Aspek-aspek perbedaan penulis serta penyunting pada tiap unggahan Juga perlu dipertimbangkan sebagai objektifitas dan subjektifitas dari setiap unggahan yang ada Juga perlu dipertimbangkan sebagai objektifitas dari setiap unggahan serta penyunting